Intro Halo semuanya, pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk menonton Symphony of Satunusa yang diselenggarakan oleh PPIA Macquarie dan bekerja sama dengan Happy Hearts Indonesia Tapi acara ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari official main sponsor yaitu Macquarie University, Avantro, dan Grand Study Education Selain itu, acara ini disponsori oleh Ayam Penyetria dan didukung oleh Seputar Musik, Infopensi, Rockstar Magazine, dan Katika Group Tapi Eca, kita berdua belum kenalan loh, kata orang tak kenal makakak saya, jadi kita kenalan dulu kali ya Nama saya Sally Kationa Dan saya Gracia Tumakaka dari Katika Group Kami akan menemani Anda sekalian melewati Journey Through Symphony of Satunusa by PTIA Macquarie Sebelum kita masuk ke acara yang sangat ditunggu-tunggu, Symphony of Satunusa didukung oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney loh Maka dari itu kami persilahkan kepada Bapak Heru Hasubolo, selaku Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney, untuk memberikan kata sambutan Waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Saya Heru Subol, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Sydney Mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PPIA Macquarie University Terutama kepada Mas Daris dan Tim Atas inisiasinya menyelenggarakan acara Symphony of Satunusa Jeremy Concert pada hari ini Bagi saya, penyelenggaraan Symphony of Satunusa Jeremy Concert menjadi luar biasa karena ada beberapa hal Pertama, luar biasa karena tetap bisa dilaksanakan di tengah kesibukan teman-teman mengerjakan berbagai tugas kampus Yang kedua, luar biasa karena di tengah situasi pandemi COVID-19 Teman-teman PPIA tetap bisa berkreasi, merancang acara meskipun dengan format virtual Namun tetap meriah dan dengan beragam acara yang sudah disiapkan Semuanya itu mencerminkan betapa besarnya spirit dan passion dari mahasiswa Indonesia Di dalam mengenalkan dan mempromosikan warna-warni seni dan budaya Indonesia di dunia internasional Termasuk kepada publik di Australia Saya meyakini bahwa budaya merupakan faktor yang sangat penting Di dalam membangun komunikasi dan kedekatan antar masyarakat People to People Connection Antara masyarakat Indonesia dan Australia Sebagaimana terkandung di dalam salah satu pilar Indonesia, Australia, Comprehensive Strategic Partnership Apresiasi saya semakin bertambah Karena hasil dari penggalangan dana ini akan disalurkan bagi kegiatan sosial Dalam hal ini, Yayasan Hati Kumbira, Happy Heart Indonesia Hal ini semakin menunjukkan kepada kita semua Bahwa generasi muda Indonesia yang sedang belajar di luar negeri Tetap mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk tanah air tercinta Ini sangat sejalan dengan semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda Saya juga ingin menyelepkan pesan perlindungan WNI di dalam acara ini Yaitu untuk melakukan lapor diri secara online di portal Peduli WNI Sejak Januari 2019, kebijakan lapor diri diwajibkan kepada seluruh WNI Yang berencana atau telah tinggal di luar negeri selama 6 bulan atau lebih Termasuk teman-teman mahasiswa Lapor diri merupakan syarat WNI untuk bisa mendapatkan pelayanan di KJR Sydney Dan perwakilan Republik Indonesia lainnya Sebagai upaya perlindungan nyata bagi WNI di luar negeri Caranya sangat mudah Teman-teman bisa buka www.peduliwni.kemblu.go.id Dan ikuti proses yang tercantum di dalamnya Sekali lagi apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan acara Simponi Satu Nusa ini Semoga acara ini lebih membangkitkan kecintaan kita kepada tanah air Indonesia Dan menguatkan semangat kepedulian kepada sesama Terima kasih Salam sehat Salam semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Terima kasih kepada Bapak Heruha Subolo atas kertasambutan yang sangat hangat Selanjutnya kita undang Darius Harrison Han selaku presiden dari PPIA Macquarie Untuk memberikan kertasambutan Waktu dan tempat dipersilahkan Halo teman-teman semuanya Perkenalkan nama saya Darius Harrison Presiden PP Macquarie PP Macquarie adalah sebuah organisasi mahasiswa Indonesia yang ada di Australia Tepatnya Macquarie University City Tiap tahunnya PP Macquarie berkomitmen untuk mengadakan konser amalnya Yaitu Song Kuryang Namun dikarenakan pandemi Dan yang terpaksa harus kami batalkan Song Kuryang yang ketujuh Maka dari itu kami mengadaptasikan Song Kuryang menjadi online charity concert Tanpa mengubah esensi dari Song Kuryang Yaitu mempromosikan dan memperkenalkan budaya Indonesia melalui musik Indonesia Serta berkontribusi bagi bangsa dan negara melalui benefit dari kami Inilah kali pertamanya online charity concert dari PP Macquarie Selamat menonton Thank you Darius Last but not least kita sambut Wianto Halim Selaku project manager dari Symphony of Satu Nusa Untuk memberikan sepatah dua patah kata Waktu dan tempat kami persilahkan Halo teman-teman Perkenalkan nama saya Wianto Selaku project manager dari acara ini Symphony of Satu Nusa Sebelumnya PP Macquarie ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Kepada sponsor-sponsor, media partner, dan teman-teman kami Yang turut membantu mengujudkan terlaksananya acara ini Acara ini kami selenggarakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda Maka dari itu konsep yang kami bawakan bertujuan untuk menyampaikan makna dari Sumpah Pemuda yang akan dimusikalisasikan Akan ada lagu daerah dengan bahasa berbeda dari lima pulau terbesar di Indonesia Namun berbeda bahasa bukanlah satu hal yang seharusnya memencahbelah kesatuan Indonesia Karena kita semua bertumpah daerah satu, tanah air Indonesia Berbangsa satu, bangsa Indonesia Dan berbahasa satu, bahasa Indonesia Hal ini juga yang dijadikan sebagai pedang penting bagi para pejuang kita untuk merebut kemerdekaan Indonesia Di akhir video kami akan membawakan lagu nasional Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk seluruh rakyat Indonesia Selamat Hari Sumpah Pemuda Indonesia dan selamat menonton Keren banget kata sambutannya Sepertinya semuanya udah gak sabar nih untuk langsung masuk ke dalam immersive journey bersama Symphony of Satu Nusa Betul banget nih Sel Oke teman-teman, sit tight and we hope you enjoy the show This is Symphony of Satu Nusa Ini cerita tentang tanah airku Indonesia Yang dijajah Diinjak Dan diludah Rasanya seperti selamanya takkan ada perlawanan Belanda datang menjarah jiwa dan harta Tanpa sisa Tanpa ibah Kini semua dipecah belah oleh lautan dan oleh politik Belanda Lima pulau raksasa kian tak berdaya Tiada kesatuan karena berbeda tutur kata sampai budayanya Tanpa sadar bahwa kita diikat dan diinjak oleh mereka para penjajah Yang selama ratusan tahun dengan paksa menutup mata hati kita Menghilangkan rasa kesatuan dan membunuh jiwa perlawanan dari setiap diri kita Maragam-ragam doanggo sita-sita di hitaman isi ya Marasing asing doanggo pangidoan diganuk-ganuk jolma Amu raun hagabeyan hasang aponido diluluinadeba Dinadeba asal matarbarita goar natahe Amu diahutung asing do sita-sita asing pangidoanmu Mansayambalpe unang pola mangisa hamu tahe diahu Sasu jena nahu gowari nandai saudiahu Sita-sita diahutung asing situdu do tahe Tunggolong niroham ni saming do na upai ba ima Tengdenggani bashamu lari mido na upar sita-sita Asing niroham ma ito unang luasau malia Neha roham dogma hatam alusia 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 Terima kasih 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 Sumpah Terima kasih 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 Terima kasih